Sebuah kejadian unik terjadi di tengah kegiatan penyemprotan disinfektan di Dusul Mendung, Desa Sumberjosa di Gerobukan Jawa Tengah. Seorang ibu yang merupakan anggota Badan Permusyawaratan Desa atau BPD langsung nekat mendatangi petugas. Ibu bernama Sri Bujiwati tersebut motot meminta APD yang baru dilepas oleh para petugas. APD berupa masker ini rencananya akan diminta supaya bisa digunakan kembali oleh para pemuda desa saat melakukan penyemprotan selanjutnya. Atas kejadian ini, petugas pun memberikan penjelasan jika APD hanya boleh digunakan sekali dan harus dimusnahkan usai dipakai. Karena terus memohon, petugas terpaksa menyerahkan APD bekas yang berbahan jas hujan tersebut dengan syarat harus dicuci dan dijemur hingga kering sebelum digunakan kembali. Sementara itu, Kapolsek Karangayu AKP Lamsir mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk dukungan moril kepada para pemuda dan seluruh warga yang saat ini harus diisolasi. Karena dusunya menjadi zona merah, tim penyemprotan dibagi menjadi dua, yakni yang bertugas menyemprot rumah-rumah dan tim yang bertugas menyemprot jalan perkampungan. Saat penyemprot, semua petugas menggunakan APD sesuai standar kesehatan. Depan kami kan mau minta tadi yang beberapa menang gitu, tapi ternyata enggak pakai pas hujan aja bisa boleh gitu. Awalnya mau minta APD itu, Bu, ya? Iya. Ternyata enggak boleh, Bu, ya? Iya. Karena APD, kenapa, Bu, diberi penjelasan apa tadi, Bu? Karena APD sekali pakai dibuang. Kita akan menyemprotkan penyemprotan di Dusun Mendung, Desa Sumberjasari, Kecamatan Karangrayu, dari tim Pores Belobokan bersama BBBD. Hari ini memang betul-betul kita dari Pores maupun BBBD untuk memberikan moril supaya anak-anak generasi muda dan para warga tambah semangat. Seolah tak mau berputus asa, warga Dusun Mendung setiap hari rutin melakukan penyemprotan cairan disinfektan di tengah menjalani isolasi. Isolasi yang dilakukan pasca ditetapkannya seorang warga setempat sebagai pasien positif COVID-19. Warga berkeyakinan mereka bisa melewati pandem ini dengan cara menuruti anjuran dari pemerintah. Dari kerupukan, Rubeti MTV Jawa Tengah melaporkan.